Tuhan, aku mau menyerahkanmu Tuhan, bantuklah hati ini Nanti berjana untuk hormatmu Cemerang bagai emasmu ini Tuhan, kuserahkan hatimu Semua ku berikan padamu Kutusan hingga ku selalu Akan aku menyerahkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Tuhan, aku mau menyerahkanmu Tuhan, aku mau menyerahkanmu Tuhan, aku mau menyerahkanmu Tuhan, bantuklah hati ini Tuhan, aku mau menyerahkan Tuhan, aku mau menyerahkan Tuhan, aku mau menyerahkan Aku berikan padamu Tuluslah tidak tulus selalu Agar aku menyenangkan Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerintuanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerintuanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerintuanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Hanya itu kerintuanku Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Hanya itu kerintuanku Menyenangkanmu 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 Hanya itu kerintuanku Menyerangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerimuanku Menyerangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu kerimuanku Menyerangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerimuanku Menyerangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerimuanku Hanya itu kerimuanku Hanya itu kerimuanku Merimuanku Terima kasih Hanya itu kerimuanku Terima kasih Hanya itu kerimuanku Hanya itu kerimuanku Terima kasih Hanya itu kerimuanku 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 Beri kemuliaan Buat-buat Yesus Hanya itu Masih buat untuk memiliki Bapak Ibu Jawa saya Amin Kita pujikan dengan pujian Yang lebih semangat lagi Aku Tresno Yesus Bahwa kita memang Tresno nama Tuhan Yesus Kita pakai lagu Barasat Jawab Yang Mbah-Nembah disini Bersyanyi bersuka cita ya Bahwa Ibu ngasih Tuhan Aku Tresno Yesus Amin. 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 Terima kasih telah menonton 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 Mungkin ada yang mau menyaksikan Cinta kasih Tuhan Sampai jumpa Mungkin saya jarang Ibadah di sini karena Saya merantau Melayani di sekolah lain Jadi hari ini Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Saya boleh menyaksikan Kebaikan Tuhan Saya sangat bersyukur Ini adalah Satu tahun saya ada di Laut Jawa Khususnya di Semarang Saya boleh mengajar Di salah satu sekolah Sosa Kristen di Semarang Karena awalnya Saya sempat ragu Walaupun saya Sekolah Di keburuan Tapi saya sempat ragu dengan Apa sih sebenarnya panggilan hidup saya Lalu saya mulai Terus bergumul Dengan mungkin pertimbangan Segala sesuatu ya Bapak Ibu Apalagi saya dari Jurusan pendidikan ekonomi Pastinya Saya memperhitungkan Prinsip ekonomi Dalam kehidupan saya Lalu saya mencoba Untuk Tanya sama Tuhan Tuhan apa sih Panggilan hidup saya Saya coba Meminta Tanda sama Tuhan Sempat saya Waktu itu Mengamar di Salah satu Bang Di tahap Beberapa tahap Dan Tahap berkasnya Lolos Kemudian di tahap Tes yang lainnya Gagal Saya percaya Itu adalah Satu tanda Dari Tuhan Bahwa Maria Sebenarnya Panggilan kamu Adalah sebagai seorang Guru Dan akhirnya Kalau itu yang Tuhan Mau saya Ikuti Dan Saya akhirnya Ke Semarang Bapak Ibu Itu adalah Pilihan lagi Antara Semarang Atau Surabaya Kalau di Surabaya Nanti saya Enak mengajar Di sekolah Katolik Bapak Ibu Kalau di Semarang Saya ingatnya Enak mengajar Di sekolah Mungkin terlihat Sama Sama-sama Menyembah Tuhan Yesus Tetapi Ada sedikit Perbedaannya Dan Akhirnya Saya ambil Yang di Semarang Dan Ini adalah Tahun Saya Tetap Akali Menjadi Wali kelas Kelas 7 Biasanya Saya dipercayakan Menjadi Wali kelas SMA Dan kelas 8 Menjadi Kelas Wali kelas Kelas 7 Itu adalah Satu tantangan Karena Saya bukan People Orang yang Ekspresif Atau Hebo Karena Saya Orangnya Cenderung Tenang Terdiam Segala sesuatu Saya pikirkan Tetapi Saya Terus Menggungulkannya Sama Tuhan Gue memberikan Tantangan Baru Dan Saya terus Ingat Satu Ayat Kirman Tuhan Lakukanlah Segala sesuatu Seperti Untuk Tuhan Bukan Untuk Kementerian Malah Dari itu Saya terus Meminta Bantuan Kepada Tuhan Di dalam Menjalani Peran saya Dan juga Bagaimana Saya terus Bisa memimpin Anak-anak Khususnya Kelas 7 Menjadi Wali kelas Bukanlah hal yang Mudah Bapak Ibu Kita bisa Menemukan Kita bisa Menjumpai Anak-anak Di berbagai Latar belakang Ada Dari keluarga Penceraian Ada dari keluarga Yang baik-baik saja Ada juga Keluarga Yang Sibuk Mencari Uang Sampai Melupakan Waktu Buat Anak-anak Nah Disitulah Bapak Ibu Saya Membantu Para orang tua Karena Sebenarnya Penelitik utama Itu adalah Orang tua Burung itu Adalah Membantu Jadi Bapak Ibu Memiliki Putra-putri Yang masih Bersekolah Bapak Ibu Harus Men-support Karena Mereka Memiliki Banyak Masalah Juga Di sekolah Apalagi Anak SMP Terutah Perpindahan Dari Renaku Kecil Atau Menuju Remajaku Bertas Itu Mereka Banyak Sekali Masalah Emosi Mereka Dan lain Sebagainya Saya bersyukur Sekali Tuhan Banyak Mengajarkan Saya Menjadi Seorang Orang tua Sekarang Saya belum Menikah Ya Bapak Ibu Saya masih Sedang Berpacaran Tetapi Saya Belajar Banyak Hal Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Kehidupan Saya Dan Saya Waktu Saya Melanjutkan Di Semarang Ini pun Saya Sedang Berkumu Waktu Itu Saya Bila Sama Penyakit Pimpinan Saya Boleh Enggak Saya Diberikan Waktu Karena Jujur Bapak Ibu Saya Tentang Memangkan Prinsip Ekonomi Saya Memperhitungkan Gaji Dan Apa Yang Saya Lakukan Karena Saya Ingin Mengerjakan Segala Satu Dengan Totalitas Jadi Saya Perhitungkan Berapa Banyak Yang Saya Dapatkan Dan Berapa Banyak Yang Saya Keluarkan Sampai Satu Saat Saya Sempat Menolak Nah Untuk Tahun Ini Saya Diberayakan Mengajar Kelas Sembilan Kemarin Saya Mengajar Kelas Tujuh Tahun Depan Ini Saya Mengajar Kelas Sembilan Saya Sempat Menolak Dengan Embel-embel Karena Apa Yang Saya Menjabatkan Itu Tidak Sepanji Dengan Apa Yang Saya Keluarkan Nah Saya Sempat Menolak Ke Bimbingan Saya Lalu Saya Waktu Malam Itu Saya Merasa Sangat Bersalah Tuhan Meneguri Saya Melalui Satu Ayat Jangan Kamu Khawatir Tidak Apapun Juga Karena Tuhan Sudah Banyak Mencukupkan Kehidupan Saya Terus Diingatkan Dengan Ayat Tersebut Mungkin Dengan Gaji Seberapa Besar Menjadi Guru Bapak Ibu Tetapi Tuhan Terus Mencukupkan Kehidupan Saya Saya Sangat Bersyukur Bapak Ibu Jadi Yang Misalnya Saya Bagikan Bapak Ibu Apapun Pekerjaan Bapak Ibu Teruslah Bersyukur Karena Tuhan Tidak Akan Pernah Membiarkan Kita Terkurang Kalau Kita Terus Mengendalkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Bapak Ibu Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Saya Dan Bapak Ibu Lakukan Seperti Untuk Tuhan Karena Kalau Kita Mempersembahkannya Seperti Untuk Tuhan Maka Kita Tidak Akan Menjadi Orang Yang Terhitungan Terima kasih Bapak Ibu Kiranya Mereka Saya Bapak Ibu Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Kalau Mungkin Ada yang Menyaksikan Tuhan Kembali Kalau Mungkin Yang Baru Datang Pertama Kali Di Tempat Ini Boleh Memperkenalkan Diri Bapak Salam 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 Puji Nama Tuhan Terima Kasih Kami Berdua Bisa Beribadai Tempat Ini Beri Kesempatan Karena Saya Berkenal Dengan Pak Misalnya Itu Lewat Anak Saya Yang Sekolah Dini Kamalia Saya Mengundang Ke rumah Untuk Kedua Keluarga Saya Sebelumnya Saya Kejaya Dinyepel Nama Saya Anto Rokman Saya Asal Dari Pendak Morosowo Dari Undung Terima Saya Tidak Saya Di Tengah Hijau Matiun Tau Pada Matiun Saya Mau Kasih Kesaksian Saya Dulu Muslim Muslim Takat Keluarga Saya Saya Asal Saya Di Keluarga Kelahiran Saya Punya Moskola Bapak Saya Kiai Kenapa Saya Bisa Masuk Hidup Tuhan Yesus Masuk Kristen Tahun 2000 Saya Bekerja Di Bayaram Batam Sama Hiryang Terus Pimpinan saya Itu Seorang Kristen Dan Saya Disubuh Baca Setiap Minggu Saya Diajar Bagi Ke Gereja Di Kapal Itu Ada Gerejanya Saya Tiap Minggu Diajar Saya Baca Pertama Kali Itu Saya Baca Alkitab Ini Kesaksian Masalah Saya Muslim Masuk Soalnya Banyak Yang Menanyakan Kenapa Kamu Masuk Kristen Saya Juga Belum Bisa Jawab Waktu Itu Soalnya Saya Belum 100% Saya Sudah Baca Setahun 2000 Saya Menikah Dengan Putra Saya Punya Putra Dua Putri Satu Sama Putra Terus Tahun 2011 Baru Saya Terkotak Betul Betul Saya 100% Mengikuti Dengan Yesus Karena Saya Bisa Apal Al-Quran Artinya Tahu Segala Macam Ini Langsung Saya Singkat Aja Jadi Disitu Ada Ayah Bawah Yang Mengatakan Ikutilah Aku Inilah Jalan Yang Kukus Nah Itu Adalah Isaf Masih Itu Terang Ya Kalau Mau Baca Kalau Muslim Ya Hasul 61 Ada Lagi Itu Al-Quran 45 Terkemukah Di Dunia Dan Akhir Itu Isah Masih Nah Isah Masih Itu Siapa Saya Belum Begitua Saya Kortis Saya Kortis Akhirnya Aku Iya Betul Tapi Saya Ini Kalau Setiap Hari Berdoa Dengan Ikutan Saya Yang Bulu Tidak Nyampe Nyampe Karena Saya Bang Disitu Ini Aja Mengatakan Ikutilah Aku Inilah Jalan Yang Lugus Saya Mengutuskan 100% Saya Ikut Istri Saya Kerja Di TKW Di Hong Kong Jadi Kebetulan Saya Sudah Sudara Semua Menolak Memusuhi Saya Wis Kok Nggak Mau Rebaran Pun Tidak Mau Akhirnya Saya Kasih Tahu Ayat Yang Tiga Kelabung Dhin Hukum Waliyah Dhin Alvin Pertama Lima Sama Sertai Sertai Kalau udah baca, kamu kan orang industri, sering baca lebih tentang sama saya, mohon, kalau jangan masuk. Tapi karena mungkin malu dengan lingkungan, ya mohon, silahkan dengan jalur seni sendiri. Itu hak masing-masing pribadi. Saya enggak mengajar, saya enggak belum ikut, tapi saya sudah mengajarkan yang ikut seperti ini. Itu bukan saya. Ini adalah kesaksian singkat saya. Semua harus berusaha, ya kita harus belajar, harus coba. Ya kalau ikut ikan Yesus, ya sepuluh kentra halat kita jangka. Seperti orang Muslim, lima waktu. Seperti itu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa sampaikan kesaksian saya. Mengenai saya. Soalnya banyak yang bertanya, kenapa kamu kok masuk? Kemarin aja saya ini ngobrol, kenapa Bapak bisa masuk? Bapak bisa baca hari ini? Ya saya jelaskan, saya enggak mau takut, enggak tahu. Yang penting saya enggak mengurangi firmannya, enggak menambahi. Saya enggak mau. Nanti jadi masalah. Apa adanya itu saya bicarakan, apa adanya itu saya sampaikan. Yang penting tapi terutama untuk keluarga saya, yang nomor satu itu. Terus saya kasih tahu terus, supaya bisa mengikuti saya. Yang penting saya sampaikan, kendaraan di Alkitab, bukan kendaraan yang disatunya. Saya enggak mau, karena saya sudah beda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Biarkanlah bahwa mengikuti Yesus adalah setiap keputusan kita. Dan keputusan itu tidak salah untuk biarkan setiap kita. Karena ada jaminan yang pasti dari kita boleh mengikut Tuhan Yesus. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan boleh menjadi remah buat setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Terlebih firman Tuhan boleh kita lakukan setiap hari. Dan juga berhenti. Berhenti memperуетai saya apa-apa. Berhenti memperaf advent Mesir dan Flậw. Berhenti memperafräsia kami. Terima kasih. Roh kudus di tempat ini Menembusan roh kudus Dengan wasamu Tulikanlah kerjaku Di akhir jaman Berhempuslah Berhempuslah Sekarang Berhempuslah Roh kudus Di tempat ini Berhempuslah Roh kudus Dengan wasamu Tulikanlah Kerjaku Di akhir jaman Berhempuslah Berhempuslah Sekarang Berhempuslah Kudus Berhempuslah Kami Dengan Tidak Baru Berhempuslah Kami Dengan Berhempuslah Berhempuslah Terus 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 Berhempus Terus 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 Delat Dan Terus 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 Berhempus Terus Berhempuslah Sekarang Kurangilah kami Dengan minyak baru Peruhilah kami Dengan hadiranku Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Ku Dijurakan di tempat ini Kurangilah kami Dengan minyak baru Menuhilah kami Dengan hadiranku Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Ku Dijurakan di tempat ini Dengan hadiranku Tuhan melihat kuasa-Ku Bapak yang baik berkomunikasi Dijurakan di tempat ini Kuasa-Kuasa Dijurakan di tempat ini Sehingga Bapak yang kami Akan kandungan Pada kelihatan ini Boleh mengangkat iman kami Lebih dekat kepada kami Selamatnya kami Yang mau menyampaikan Firman Tuhan Sehingga firman yang kami Sampaikan seturut Dengan berada Dalam nama Yesus Kami mau berdoa Dan dicap syukur Amen Shalom Bapak Ibu semuanya Shalom Berapa waktu ya Kita tidak bertemu Tapi kita bersyukur pada Tuhan Pada pagi hari ini Kita mulai kembali Sama-sama untuk Belajar firman Tuhan Berapa hari yang lalu Pak Misalnya Beliau ada di Kediri Ya Kita akan sama-sama Belajar Dari satu firman Tuhan Yang terdapat Dalam lukas Pasal yang ke-15 Amir Hidu Bapak Ibu semua Kita sama-sama Beri firman Tuhan Di dalam Lukas Pasal Yang ke-15 Terima kasih untuk Kesaksiannya Dari sejarah-sejarah kita Dari Bapak ya Bagaimana Tuhan Telah memanggil Dari seorang Muslim Untuk mengenal Tuhan Saya mau ambil Satu perikot Yang berjudul Perumpamaan tentang Anak yang hilang Ini adalah Satu perumpamaan Tuhan Yesus Yang sangat terkenal Dan kalau itu Ada dalam Hidup kita Saya percaya Ini bukan kali pertama Kita membaca Saudara Kalau Saudara membaca Perikot kisah Perumpamaan Anak yang hilang Ada dua orang Anak disitu Dan saudara Siapa Antara mereka Yang hilang Tujuh Yang suluk Yang suluk Atau yang bungsu Tujuh Saya ada Tiga Jawaban Yang pertama Yang hilang Adalah anak yang bungsu Yang kedua Anak yang suluk Yang ketiga Anak yang bungsu Dan yang suluk Saudara mau pilih mana Siapa yang setuju Anak yang hilang Ini adalah anak yang bungsu Siapa yang percaya Siapa yang percaya bahwa di kisah ini Anak yang hilang Anak yang bungsu Siapa yang setuju Oke Yang kedua Siapa yang setuju bahwa dalam kisah perumpamaan anak yang hilang ini Yang hilang adalah anak yang suluk Tujuh 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 Ada satu Yang ketiga Siapa yang percaya bahwa dalam kisah anak yang hilang ini Yang hilang adalah yang suluk dan yang bungsu How abstain? Sulung dan bungsu hilang Sulung dan bungsu hilang Yang suluk membunuh aja Loh 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 Baik Saya sebenarnya Belum kalau dia akan menekankan tentang kisah yang suluk Tapi kayaknya di depan ini Masih bingung ya Yang suluk hilang Yang bungsu hilang Atau dua-duanya hilang Atau tidak ada yang hilang Siapa yang dari antara saudara yang mengakhir tidak ikut langsung ikut Tuhan Yesus? Terima kasih Kalau menurut saudara Saudara masuk kategori yang mana? Yang sulung atau yang bungsu? Yang mana bu? Yang bungsu Yang bungsu hilang Siapa yang dari lahir sudah kenal Tuhan Yesus? Lahir ya sudah ikut Tuhan Yesus Berarti kita anak suluk Apakah saudara merasa hilang? Gimana bu? Tidak ya Karena dari lahir sampai sekarang masih di dalam gereja ya Oke Fokus Hormat saya pada saat ini adalah Anak sulung yang hilang Kenapa? Karena anak buksu hilang Itu dia sudah kembali Berarti sudah ada di gereja Ya kan? Kalau anak sulung hilang Anak sulung tidak pernah hilang Dia ada di dalam rumah Tapi Tuhan bilang dia hilang Saya hanya pakai lima menit Untuk jelasin anak buksu yang hilang Karena ini saya menakut Bahkan di gereja lain satu setengah jam Jadi Karena sudah jauh segini Saya langsung yang sulung yang hilang Kita mau lihat dulu Anak yang hilang Terkenal dengan anak buksu yang hilang Kenapa? Karena dia minta warisan ayahnya Dia minta haknya Dia pergi Dia habiskan uangnya untuk berpoyak-poyak Gitu kan ceritanya Sampai dia melarang Dan dikatakan ayat 14 Setelah dihabiskan semuanya Timpulah pencana kelaparan dalam negeri itu pun Dan ia mulai melarang Setelah Anak buksu yang hilang ini Dulunya juga tidak hilang Dia anak bapak Tapi saat dia mengambil keputusan saya Keluar dari rumah bapak Disitulah dia hilang Setuju? Setuju Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yang dulunya ikut Tuhan Tapi saat dunia ini menggoda Dia memikirkan bahwa This Place Is not my home Ini bukan tempat yang cocok buat saya Saya mau keluar melihat dunia nyata Di gereja ini tidak boleh Itu tidak boleh Harus begini Harus begitu Beneran? Saya tak keluar Saya sungguh Di gereja Dia mengambil Keputusan saya keluar dari gereja Saya keluar menjadi umat Tuhan Di saat itulah dia mengambil keputusan Untuk hilang Berbeda dengan di ayat pasal Lukas 15 yang lain Tentang domba dan dirham yang hilang Kalau dirham yang hilang Dia tidak tahu dia hilang Dirham itu uang poin ya Kalau uang itu hilang Dia bong-bongok enggak? Enggak Karena dia tidak tahu dia hilang Dan dia tidak tahu jalan pulang Tetapi domba yang hilang Dia tahu kalau dirinya hilang Tapi enggak tahu jalan pulang Sehingga harus dicari oleh gembalanya Tapi yang saya mau bicara saat ini adalah Anak yang hilang Anak yang hilang ini Dia tahu kalau dirinya hilang Dan dia tahu jalan pulang enggak? Tahu Tahu Dia tahu jalan pulang Ya Saya mau sampaikan sedikit tentang Anak unsur yang hilang Saat kita hilang Padahal ada di antara kita yang merasa Dengan pernikahan campur Dengan ada sakit hati di gereja Dengan ada masalah dalam gereja Padahal kita mau apa? Saya memutuskan di luar dulu Cuti dulu Kita merasa diri kita hilang Nah saat kita di luar kadang Banyak tantangan yang terjadi Tuhan mengatakan Bahwa di luar kadang enggak ada kebahagiaan Tetapi Tuhan enggak memaksa orang ini hilang Keadaan dalam kisah perumpamaan anak yang hilang ini Anak yang hilang ini Sampai ke dalam titik melawat saudara Setelah kita harus tahu Saat kita membaca firman Tuhan Ini perikotnya di mana Ini adalah Yang bicara adalah Tuhan Yesus Yang seorang Yahudi Dan bagi orang Yahudi Babi adalah Pilatang yang harap Sehingga adalah satu kekerjaan Bagi orang Yahudi Untuk dia bertekan babi Karena dia bilang Makan babi aja enggak apa lagi Menjamah aja saudara Harap ya Kalau di teman saudara kita musuh kan Darah dan harap Apalagi semua makan Tapi saudara lihat Kenapa dipilih Kata-kata oleh Yesus Bahwa anak yang hilang Nggak bisa makan Dia bekerja Satu pekerjaan yang sangat indah Dikatakan yaitu menjaga Babi So Ayat 15 dan 16 Coba dibaca Lalu dia pergi Lalu dia pergi Dan bekerja dengan seorang Masihkan di negeri itu Orang itu mencintinya ke ladang Untuk menjaga babinya Lalu dia ingin Isi perutnya Dengan apas yang menjadi Makanan babi itu Tetapi tidak Seorang pun yang memberikannya Sepadinya Terima kasih Sudara Anak yang hilang ini Bekerjanya Akhirnya mendapat pekerjaan Yang sangat tidak diinginkan Oleh orang Yahudi Yaitu menjaga babi Dikatakan yang sekarang Nggak boleh dimakan Dipegang aja Nggak boleh Kenapa dia suruh jaga Itu adalah Dia sudah dalam Satu titik nadir Dalam kehidupan Ekonominya Dalam kehidupan rohaninya Dia memutuskan Ya weh tak tomo Pekerjaan yang ada ini Tak terima Tetapi tidak sampai disitu Saudara Saat dia merasa lapar Saat dia mau makan Boleh nggak dia makan apas babi Boleh Makanan babi Tidak Boleh sekali Orang Jawa yang Kerontok-rontok Apa itu bahasa Indonesianya Yang laksa 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 Apa yang Terbaik Kemrifix jadi Dia merasa Bener-bener Tuhan Saya bener-bener di titik yang nadir Saya nggak bisa apa-apa Dan Satu titik petombatannya Di dalam Ayat 17 Apa Terima kasih Seorang yang bertobat Adalah seorang Yang menyadari Keadaannya, betul Pak? Betul Bapak bisa bertobat ke Kristen Karena menyadari bahwa Yang saya lakukan ini berarti belum tepat Sehingga saya mencari sebuah Yang tepat, kalau kita tidak pernah sadar Kira-kira bisa bertobat gak? Saya mau sampaikan Setiap orang punya titik balik Dalam kehidupan Saat kita menyadari Keadaannya Tanpa seorang Menyadari keadaannya Dia tidak bisa berbalik Untuk ikut Tuhan Kenapa? Itu pilihan Nanti Bapak sudah sampaikan Saudara-saudaranya Seorang yang tiga ayat Pilihan Pilihan Betul Pak? Kenapa? Karena kita tidak Buka hati Untuk menyadari Saya ini salah Untuk bisa menyadari Kesalahannya Diperlukan ego itu Di Sedara Anak yang hilang ini Dia sadar keadaannya Sehingga dia bilang apa? Aku pulang baik ke rumah Bapak Di rumah Bapakku Yang paling kecil aja Yang jadi buruknya aja Bisa makan cukup Saya pulang ke rumah Bapak Gak usah jadi anaknya Bapak Saya sudah tidak layak Warisannya sudah saya habiskan Saya minta Saya pulang Sebagai seorang Bapak Satu ayat lagi Saya mau sampaikan Ayat yang ke-20 Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia Lalu merampul Dan mencium dia Sedara Untuk kisah anak Bungsul yang hilang Ada satu hal yang indah Yang kita mau Sampai Pada pagi Saat seseorang itu hilang Dia menyadari Keadaannya Dan saya mau pulang Siapa yang datang duluan Bapak 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 itu melihat Dari jauh Anaknya yang dompang Campai bau Babi Betul gak Dia tahu itu anaknya Saya percaya Anak ini dengan semangat pulang Tapi kurang 100 meter 50 meter Dia sudah tahu itu Pula Rasa hati ini Gimana sedara Saya tidak layak Ditompok Euforah ya Bapak 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 Saya percaya Sudara 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 harus bantu mereka pulang Sudara harus bantu mereka pulang Kenapa? Untuk melangkah kaki masuk ke sini Itu sangat Berat Beneran Beneran Anda seperti Anda yang hilang ini inisiatif Habis dari Bapak Kita yang ada di gereja ini Saya percaya Bangku-bangku yang kosak ini Masih ada Sudara kita yang hilang di luar sana Saat mereka sudah tempur Mereka mau pulang Tapi seringkali mereka Dengan apa? Malu Mereka susah mau pulang Disitulah peran kita Sebagai pembakilan Bapak Kita yang bawa mereka Setuju Sudara? Juru Hanya itu kisah anak Fungsu Karena anak Fungsu kita bahas Dia tidak ada di sini Sudara ada di sini Sekarang karena Sudara adalah anak Sulung Kita lihat ekspresi anak sulung Pada waktu anak fungsu pulang Bapak ini dengan suka cita Dia panggil Pegawainya Dia patahkan Kita bikin pesta Karena anak Itu yang hilang sudah Pulang Pada waktu mereka bikin pesta Anak yang sulung Pulang dari ladang Dia mau masuk rumah Dia dengar Kok anak festa Ada apa? Jadi kita panca ayat 26 Ada yang bisa panca? Ponggok Pak Baca Pak Lalu ia memanggil salah seorang Mbak Dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu? Ayat 27 Jawab Bamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah Menimbelih Anak lembu Tampun Karena ia Mendapatnya kembali Dengan Sedan Maka Marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Terima kasih Sedara Pada saat ada pesta Anak sulung tanya Anak yang sulung ini Saya capek-capek ini Pulang dari Ladang Dibilang Mas-mas Adikmu Mulai Kira-kira gitu ya Bahasanya ya Bapak ngongkon Mulai medus Ini meh pesta Karena adikmu Sih dipikir mati Bapak Sih dipikir Bapak berdino Ditongaknya Bapak berdino Sekarang sudah Pulang Anak yang sulung ini Dengan Dokol Dia Apa yang Dia bersuka cita Ayah 28 Dikatakan Maka marahlah Anak sulung itu Dan tidak mau Masuk Kira-kira Kenapa anak sulung marah Tidak pernah dipistakan Ini Ada roh ini Kenapa harus Sebul Karena gak pesta sih Ada yang lebih dalam Ada yang lebih dalam Kenapa anak yang sulung ini Sekarang gini-gini Kita Baik ya Bapak ibu Dua saudara Kita menempatkan diri Kita keluarga Dua saudara Anak yang bungsu Minta hatanya Pergi Kira-kira Kalau punya dua orang Anak satu minggat Orang tua bagaimana Sedara Sedih Yang menghibur hati Anaknya siapa Anak sulung atau bungsu Sulung Yang bersupport Menjaga orang tua Anak sulung atau bungsu Sulung Pada saat Anaknya Bapaknya sedih Yang menghibur Siapa Sulung Pada saat Bapaknya sakit Yang ngurusin Bapaknya siapa Sulung Apa yang dipikiran Anak sulung Kan dia marah Betul gak Orang cengis Belang Cengli Enggak dia marah Cengli Cengli Apa ya Bahasa Indonesia Cengli Logis Enggak dia marah Majar Majar Kenapa Bukan karena Tadi dia bilang Enggak dibestakan Bukan Kenapa Dia marah Saya Ini loh Bapak Mau tinggal Ditinggal Laki Eh Bapakku Loro Aku sendiri Bapakku Sedih Saya yang menghibur Segitu Banyak Sawan Radang Yang ditinggalkan Saya yang Kelola Tak lakukan Semua Supaya Bapak Senang Betul Lah Ini kok Adikku Mulai Gula Kekorok Lah Kok Dipestak Cengli Kan Saudara Marah Logis Kan Saya mau Bawa Pikiran Saudara Kesana Sehingga Kita Tidak Marah Anak Sulong Karena Anak Sulong Mas Bekerja Keras Bapak Rumah Sakat Keterkai Anak Sulong Saudara Pada Saat Ada Penderitaan Ditinggal Anak Satu Seperti Orang Meninggal Kalau Zaman Dulu Bisa Ada Telepon Enggak Enggak Kalau Zaman Sekarang Pak Aku Minjat Saya Eket Telepon Saudara Dilihat Di Facebook Dilihat Di IG Oh Anak Sekurang Berada Di Sada Dulu Kalau Keluar Dari Rumah Ya Tidak Ada Apa Bagaimana Nasibnya Tidak Tau Saudara Inilah Akhitab Saat Kita Mau Belajar Akhitab Kita Harus Masuk Kesana Kita Harus Ada Disana Sehingga Kita Paham Yang Dimaksud Kok Marah Kalau Kita Ini Oh Jaha Anak Suluh Marah Tapi Kalau Kita Di Posisi Anak Suluh Kita Marah Betul Kesel Ya Aku Rasau Bilang Tau Bapak Di Setiap Saya Bersama Bapak Ya Kan Kita Faham Sampai Disini Kita Faham Terus Siapa Anak Suluh Suluh Tadi Sudara Bukan Anak Bungsu Anak Bungsu Masih Di Luar Sana Dan Balik Kalau Sudara Bukan Anak Bungsu Yakin Yang Suka Marah Marah Kita Mahal Sebenarnya Bagaimana Anak Suluh Ini Anak Suluh Dalam Kisah Ini Digambarkan Sebagai Anak Yang Punah Integritas Moral Yang Tinggi Setuju Ini Tunggian Dari Begitu Kiannya Anak Suluh Menjalankan Perintah Bapak Dia Tidak Pernah Melanggar Dan Dia Menurun Kepada Bapak Mungkin Banyak Dari Kita Pembatuhan Kita Pun Menjadi Posisi Anak Suluh Kita Punya Integrity Saya Rajin Ke Gereja Saya Rajin Pelayanan Saya Bayang Perpuluan Saya Ada Bagaimana Masaja Aktif Saudara Tapi Saya Dari Bestake Kadangkala Saya Mengorbankan Waktu Saya Harta Saya Mengorbankan Semuanya Untuk Tuhan Tapi Kenapa Tuhan Seringkali Saya Tidak Mendapat Penghargaan Itu Itulah Kondisi Kita Yang Ada Di Jemaah Ini Mungkin Jaya Antara Kita Akan Menjadi Anak Yang Suluh Makanya Saya Tengok Tarik Untuk Anak Yang Suluh Kenapa Karena Kita Tidak Hilang Sama Sama Setuju Kita Tidak Hilang Ingat Kalau Harus Begerja Ingat Harus Berjoah Ingat Harus Kebadan Ingat Bayar Perpuluan Tapi Seringkali Kita Bisa Hilang Karena Hari Kita Harus Tahu Bahwa Di Dalam Perikot Lumpas 15 Ini Tuhan Yesus Berbicara Dengan Para Antara Dan Orang Farisi Yang Merasa Diribat Benar Saya ingat Lagi Kembali Ke Pisa Anak Bungsu Tadi Orang Yang Mau Bertobat Kuncinya Dia Harus Menyadari Keadaannya Saat Seorang Tidak Menyadari Kalau Dia Salah Dia Tidak Bisa Bertobat Anak Yang Sulung Ini Merasa Dia Sudah Benar Dia Sudah Melakukan Kewasipannya Sehingga Dia Tidak Merasa Perlu Untuk Setiap Hari Bertol Sampai Disini Jelas Saudara Masalah Yang Pertama Ada Tiga Masalah Yang Dimiliki Anak Sulung Yang Saya Berharap Tidak Ada Pada Diri Saudara Dan Saya Yang Pertama Mereka Berharap Melalui Ketaatannya Mereka Boleh Mendapat Sesuatu Yaitu Harta Warisan Menjadi Haknya Seberapa Sering Kita Punya Cara Berpikir Seperti Anak Sulung Ini Kita Berusaha Menjalani Kewajiban Agama Sebaik Baiknya Dan Berharap Tuhan Memberikan Kepada Kita Sesuatu Yang Baik Seakan-akan Sesuatu Yang Memang Mayak Kita Terima Sehingga Ketika Kita Hidup Tidak Berjalan Dengan Baik Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bayangkan Kita Menjadi Marah Kepada Tuhan Seakan-akan Tuhan Berputar Atas Kebaikan Kita Anak Yang Sulung Ini Punya Kesalahan Yang Pertama Yaitu Dia Merasa Saya Sudah Benar Saya Sudah Melakukan Kebajikan Saya Dan Saya Harus Mendapat Penghargaan Saya Sudah Berpuluhan Tuhan Saya Sudah Atif Di Gereja Tuhan Kenapa Tuhan Izinkan Ini Terjadi Dalam Hidup Saya Kenapa Tuhan Izinkan Problema Permasalahan Penderitaan Terjadi Dalam Hidup Kita Padahal Saya Sudah Seti Pernahkah Saudara Seperti Anak Sulung Ini Pernahkah Saudara Merasa Bahwa Saudara Sudah Melakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Tapi Tuhan Tidak Terduli Kepada Saat Itulah Saudara Saudara Ikusi Panas Hati Hati Karena Kita Melayani Tuhan Karena Kita Ada Di Gereja Pada Pagihan Ini Bukan Karena Kita Mau Selamat Tetapi Karena Kita Sudah Diselamat Beda Saya Saya Begerja Untuk Diselamat Atau Karena Kita Sudah Diselamat Kita Sudah Diselamat Sehingga Jangan Mungkin Saya Kasih Perpuluan Kenapa Sudah Kasih Perpuluan Karena Saya Tahu Tuhan Sudah Memberkati Saya Jangan Dibalik Saya Kasih Perpuluan Supaya Saya Diberkati Tuhan Sudah Berkati Dulu Kenapa Saya Melayani Karena Tuhan Sudah Mengubah Saya Tuhan Sudah Melayani Saya Dulu Sehingga Saya Punya Kewajiban Melayani Orang Sama Pekerjaan Yang Melayani Tapi Cara Berpikirnya Berbeda Hati-hati Saudara Yang Aktif Dalam Pelayanan Jangan Menjadi Seperti Anak Sulung Ketika Tuhan Sesuai Yang Kita Harap Kita Akan Bicara Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan Itulah Sebabnya Saudara Kita Sebagai Anak Sulung Di Kereja Hati-hati Jangan Sampai Hilang Yang Kedua Anak Sulung Adalah Anak Yang Menggambarkan Dirinya Sebagai Pekerja Keras Orang Bermuar Alk Pandai Dan Sedat Dia Berusaha Mengendalikan Lingkungan Kita Dengan Rajin Mengikuti Segala Aturan Yang Ada Kita Rajin Melayana Melalui Pengetahuan Itu Kita Ingin Menendalikan Orang Lain Bahkan Kita Cenderung Menghakimi Orang Yang Di Luar Kita Saat Kita Merasa Diri Benar Kalau Kita Merasa Diri Salah Kita Bisa Diting Orang Lain Anak Yang Bungsuk Itu Pernyadari Nika Ada Saya Nika Dia Fokus Kepada Dosanya Dan Bukan Dosa Orang Lain Tetapi Kalau Orang Benar Yang Suluh Merasa Diri Benar Dia Akan Berkata Taya Hati 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 Saudara Jangan Jadi Anak Suluh Saat Kita Merasa Diri Kita Kita Akan Cenderung Untuk Menghakimi Orang Waktu Kita Memberikan Perpuluan Bersyukur Sama Tuhan Saya Bisa Masih Kita Lihat Kiri Kanan Kaya Gungai Perpuluan Aku Ngerti Loh Diri Gajah Kau Nggak Asik Merti Nggak Arogan Disinilah Kita Melihat Betapa Luar Biasanya Setan Kalau Orang Itu Berdosa Dia Akan Tekan Orang Itu Supaya Dia Merasa Tidak Layak Untuk Pulang Ketua Seri Kali Kita Melawat Orang Yang Sudah Jauh Dari Tuhan Dia Bila Lapa Saya Tidak Layak Aku Berkado Berdosa Itulah Yang Dibikin Oleh Setan Supaya Kita Benar-benar Kalau Sudah Berdosa Tabah Jerulah Tetapi Bagi Orang Yang Setia Sama Tuhan Setan Juga Bergerak Untuk Membuat Mereka Sombong Rohani Membuat Mereka Itu Percaya Diri Merasa Diri Benar Dan Itu Juga Membawa Mereka Jatuh Dalam Hati-hati Jadi Poin Yang Pertama Anak Sulung Tadi Dia Dengan Apa Tadi Merasa Bahwa Yang Dia Lakukan Kebenaran Itu Dia Berhak Mendapat Hasil Pada Dikatakan Penurusan Itu Tidak Ada Apa Keselamatan Itu Oleh Kasih Karun Yang Kedua Anak Sulung Ini Merasa Diri Benar Sehingga Dia Cenderung Untuk Menghakimi Orang Semakin Orang Itu Lama Di Gereja Hati-hati Aku Sdp IEE Gereja Gini Saya Tau Semuanya Itu Koyong Ini Ada Gotam Baru Di Kaya Karakter Gini 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 Seti Gini Hati-hati Saudara Kita Ini Cenderung Menjadi Anak Sulung Karena Sudara Ada Di Gereja Hati-hati Kita Harus Benar-benar Introspeksi Diri Dan Setiap Hari Kita Menyadari Keadaan Yang Ketiga Masalah Yang Ketiga Dari Anak Sulung Adalah Gerhidupan Doa Yang Terlalu Anak Sulung Mungkin Rajin Berdoa Rajin Ikut Pesutuan Doa Tapi Seluruh Doanya Berbentuk Liturgi Menjadi Sebuah Kebiasaan Dan Dia Tidak Dapat Roh Kenapa Saudara Ke Gereja Tapi Kita Pulang Tidak Bawa Apa Orang Jawa Bila Ampak Masuk Dalam Keadaan Bundah Bulanah Pulang Tidak Dapat Pengulih Tuhan Kenapa Karena Kita Dalam Satu Titik Tidak Bisa Doa Itu Bukan Menjadi Satu Saranan Kita Bicara Sama Tuhan Tapi Menjadi Satu Kewajiban Karena Saya harus Berdoa Mau Tidur Tidak Bisa Tidur Tidak Berdoa Tapi Tidak 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 Pernah Kita Dalam Satu Titik Kerohanian Kita Sudah Sampai Kesitu Mereka Berdoa Tidak 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 Kita Tidak Bisa Mengalami Hubungan Yang Dekat Dengan Bapak Dengan Tuhan Karena Kita Di Satu Titik Jenuh Anak Yang Sulung Tadi Hati Hati Saudara Kita Bisa Hilang Di Dalam Tuhan Kita Bisa Hilang Di Rumah Tuhan Meskipun Saudara Ada Di Tempat Kita Bisa Hilang Saudara Apa Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Kita Tidak Hilang Supaya Kita Tidak Menjadi Seperti Anak Yang Sulung Apa Bapak Ibu Semua Ada Yang Kasih Ide Bagaimana Supaya Kita Tidak Menjadi Seperti Anak Yang Sulung Hilang Di Dalam Rumah Tuhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Hati Yang Gembira Hati Yang Menyukur Terima Kasih Ingat Saudara Ada Satu Hal Yang Kita Harus Agar Tidak Ada Orang Yang Benar Di Hadapan Tuhan Berapa Puluh Tahun Saudara Ada Di Tempat Ini Saudara Harus Tahu Bahwa Kita Masih Belajar 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 Mungkin Mungkin Bapak Bapak Saudara Kita Sudah Puluhan Kali Baca Tentang Kisah Anak Yang Bilang Tapi Saat Kita Belajar 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 Lagi Kita Menemukan Pelajaran Dari Sisi Yang Lihat Sebelum Saya Akhirin Ketika Anak Sulung Itu Marah Siapa Yang Datang Ayat 28 Maka Marah Anak Sulung Itu Dan Dia Tidak Mau Masuk Lalu Ayahnya Keluar Dan Berbicara Dengan Lihat Sekali Lagi Ayat Ini Tadi Sama Dengan Ayat Yang Sebelumnya Dimana Pada Saat Anak Hilang Itu Pulang Bapak Punya Inisiatif Pertama Yang Datang Demikian Juga Pada Saat Anak Sulung Ini Marah Dia Tidak Mau Masuk Dalam Ruang Pesta Pulang Ke Rumah Siapa Yang Keluar Ayat Kita Punya Bapak Di Surga Yang Luar Biasa Dia Selalu Mengasihi Kita Baik Yang Saudara Yang Ada Di Dalam Gereja Mampu Di Luar Tandam Saat Kita Benar-benar Berdodok Orang Jawa Bilang Ya Saya Suka Karena Menjelaskan Sudah Mereka Sudah Menjelaskan Saya Setia Sama Tuhan Seperti Ini Siapa Yang Datang Tuhan Tuhan Yang Merangkul Kita Jangan Marah Dan Dia Katakan Kata Ayahnya Kepadanya Anakku Engkau Selalu Bersama-sama Dengan Aku Dan Segala Kepunyaanku Adalah Kepunyaanku Kepunyaanku Kita Patuh Bersuka Cita Dan Bergembira Karena Adikmu Yang mati Telah Hidup Kembali Ia Telah Hilang Dan Didapat Kembali Bapak Ini Merangkul Yang Suruh Ojo Ngamuk Adikmu Itu Yang Hilang Sudah Ulang Kamu Sudah Selama-sama Dengan Saya Pelajaran Apa Yang Kita Dapat Saat Ada Orang-orang Yang Ulang Saudara-saudara Kita Yang Hilang Kembali Ke Gereja Sambut Dia Sebagai Jiwa Yang Hilang Jangan Musuhin Pak Kayawes Jadi Berjinah Pak Kayawes Kayak Gini Pak Dia Seperti Ini Ngapain Pak Pedetan Dibang Pulang Lagi Benar Kita Bersikap Sebagai Anak Sulung Kita Harus Merangkul Kita Harus Merangkul Orang-orang Yang Hilang Itu Pulang Bantu Mereka Karena Mereka Menjadi Bagian Dari Kita Tugas Kita Dan Satu Tip Lagi Kena Bagaimana Kita Sebagai Anak Sulung Ini Tetap Bisa Tidak Arogan Tetap Bisa Biar Bagi Tuhan Dan Tidak Hilang Di Rumah Tuhan Ada Satu Tip Yang Sebagai Ayat Saya Perakhir 1 Korintus 15 Ayat 58 Mari Kita Baca 1 Korintus 15 Ayat 58 Boleh Dibukakan Ayat 1 Korintus 15 Ayat 58 Karena Itu Saudara-saudara Yang Dekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyak Dan Biarlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Teripayamu Tidak Sias Kalau Kita Ada Di Dalam Gereja Yang Hidup Adalah Gereja Yang Bertubuh Gereja Yang Bertubuh Adalah Gereja Yang Punya Banyak Kegiatan Amin Kalau Gereja Punya Banyak Kegiatan Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Memikirkan Diri Sendiri Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Kita Meng Gosek Gosek Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Apapun Apapun Tugas 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 Saudara Apapun Talenta Saudara Lakukanlah Itu Seperti Untuk Tuhan Karena Dalam Kita Melayani Yang Dilayani Dikuarkan Yang Melayani Juga Mendapat Kekuatan Betul Termasuk Ibu-ibu Para Lansia Bapak Saya Sudah Bisa Bapak Saya Bisa Bapak Bapak Tapi Ada Satu Talenta Yang Tuhan Berikan Kepada Para Lansia Apa Mendoa Lakukan Teripat Gosep Kita Lakukan Kita Mendoakan Sudara Sudara Kita Yang Hilang Kita Mendoakan Anak Cucu Menantu Kita Sudara Pulang Kekadang Dan Saat Kita Mendoakan Kita Pun Akan Dikuarkan Jadi Duhan Kita Sebagai Umat Tuhan Tak Lama Lagi Tuhan Akan Datang Mari Kita Menjadi Anak Anak Tuhan Menjadi Gadis Yang Bijaksana Bukan Gadis Yang Bono Bukan Menjadi Anak Sulung Yang Jahat Tapi Menjadi Anak Sulung Yang Baik Dan Kita Berharap Dan Kita Sama Sama Berdoa Bahwa Pada Waktu Tuhan Darah Tidak Ada Di Antara Kita Yang Bila Kita Sama Sama Didapati Tuhan Sebagai Orang Yang Tuhan Bila Sabah Selahan Bapu Yang Setia Tuhan Memberkati Tuhan Bila Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih